Live streaming is on. Oke, kita mulai. Oke, mantap. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Kembali lagi di segmen Belajar Sejarah Sinema Indonesia. Kali ini bersama saya, Hiniya Danurani, dan teman saya, Lashasti Wilujeng Putri. Kita dari kultur sinema, kami dari bagian dari tim riset kultur sinema ya. Dan untuk, seperti Rabu-Rabu malam yang kemarin, kita akan kembali mendiskusikan tentang sejarah sinema tentunya ya. Kalau untuk sesi yang kali ini kita akan membicarakan, siapa, Ti? Teteng Cun. Mantap sekali. Teteng Cun ini, dia salah satu pengusaha film di masa India-Belanda tahun 30-an sampai... tahun 30-an sampai 40-an dia mulai aktif membuat film sebelumnya dia importir film ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti aja kita akan berdiskusi. Dan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau punya pertanyaan, bisa langsung aja klik di komen. Oke, Asfi, mungkin dari Asfi dulu ya kita. Oke, mungkin ini dulu kali ya. Ngomongin latar belakang situasi pada saat itu gitu. Kalau menurut catanya Dafna Rupin itu kan, teknologi sinema dibawa oleh pengusaha-pengusaha bisnis hiburan dari Eropa yang mencoba peruntungan di India-Belanda gitu kan, mulai tahun 1896. Nah, tahun-tahun 1890-an akhir itu sampai 1900-an itu terjadi proses migrasi pengetahuan gitu. Ini, apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang dihadirkan oleh sinema gitu. Baik teknologinya, mesinnya maupun idenya gitu dibawa dari negeri Eropa ke India-Belanda. Nah, film-film banyak yang ditayangkan pada saat itu adalah film-film Eropa, Amerika, Hollywood, dan Republik Tiongkok gitu dari Shanghai kebanyakan. Terus, kemudian tahun 1900-an itu setelah gagasan sinema itu diserap oleh masyarakat India-Belanda, nah akhirnya sutradara Bumi Putra memberanikan diri gitu untuk membuat film mereka sendiri. Nah, tahun 1920-an sampai 30-an itu menjadi periode awal, gimana pengetahuan memproduksi gambar bergerak itu diserap oleh Bumi Putra gitu. Terutama kalangan atas sih yang punya akses untuk apa ya, akses terhadap kamera itu gitu, karena kan pasti nggak murah. Nah, berbeda dari film-film Eropa, Amerika, terus abis itu juga yang important dari Shanghai gitu. Itu, apa ya, film-film yang Bumi Putra buat tuh kayak menawarkan sudut pandang yang baru gitu, yang mencoba memasukkan seperti apa sih kita gitu, diri sendiri gitu ke dalam film, ke dalam sinema. Nah, sebenarnya pencahatan juga bahwa yang saya dan Dini ada nurani, kalau ngomongin Bumi Putra itu nggak merujuk pada suatu ras atau kelompok tertentu gitu, tapi orang yang lahir dan tinggal di India-Belanda lalu mengidentifikasi diri mereka sendiri gitu, sebagai bagian dari masyarakat India-Belanda. Nah, di masa ini juga, apa ya, film cerita untuk bioskop yang dibuat Dini Putra itu belum mencapai kata profesional. Ini dalam artian, sebenarnya ya tahun, tahun, kalau tahun 30-an gitu, Hollywood udah banyak bikin film yang, maksudnya, mutunya bagus gitu. Tapi maksudnya kan, kalau misalkan kita bandingin sama film-film peranakan yang akan kita omongin ini, itu jauh lah, maksudnya karena ya pembuat film Bumi Putra masih trial and error lagi gitu. Gimana sih membuat film konteksnya India-Belanda? Terus, abis itu juga, apa ya, ya tadi dibilang film dari Shanghai membanjiri pasar India-Belanda bersama dengan film Hollywood. Banyak warga peranakan Tionghoa gitu, yang mengimpor film, bisnis-bisnis men, keturunan Tionghoa gitu, mengimpor film dari Shanghai gitu, banyak. Dan termasuk salah satunya Tietang Cun. Nah, tapi, popularitas film dari Shanghai itu turun, karena ada film bersuaraan. Nah, ternyata banyak peranakan Tionghoa di India-Belanda itu, udah banyak yang gak bisa ngomong bahasa, apa sih, gak bisa ngomong bahasa Tionghoa gitu. Jadi, yaudah mereka gak mau nonton film-film itu, karena mereka gak ngerti gitu. Nah, disini, disini apa ya, membuka peluang sih munculan perusahaan-perusahaan film Bumi Putra gitu, terutama kemunculan sutradara Bumi Putra, yang akhirnya membuat film sejak akhir tahun 20-an ini gitu, kayak, nanti kita akan bahas Tietang Cun, terus-terusnya Tietang Coy Hock juga gitu. Gitu dulu, dan gue dulu. Oke, nah, Tietang Cun. Siapa ini Tietang Cun? Nah, mungkin kita, kalau misalnya si Tietang Cun sendiri itu kan pada awalnya, dia itu dari Cino Motion Picture, dan dia itu adalah perusahaan yang awalnya mengimpor film dari Shanghai ke India. Nah, ini orangnya bapaknya. Dan, ya, maksudnya kemudian dia berganti nama di masa Orde Baru, jadi Tahyar Idris, tapi sebelumnya dia Tietang Cun. Nah, dia ini emang dari awal sih udah penggemar film ya, dari sumber-sumber yang kita temukan juga di Shanghai itu, dia sempat bikin film Wheel of Destiny, terlibat film, dan dia juga ya tau lah tentang gimana pembuatan film di Shanghai. Dan, itu filmnya film Bisulaga gitu, tentang bajak laut yang dimainkan oleh tanakan Tionghoa dari Surabaya, yang kebetulan lagi ada di Shanghai. Itu tahun 24-25, dan kemudian semakin menjelang 1930, film Shanghai di Hindia ini, omornya mulai menurun ya. Ini juga menarik gitu. Karena masih bersaing ketat banget film-film impor pada masa itu kan, sebenarnya antara film Hollywood lah juga. dan maka si ayahnya Teng Cun ini menghentikan bisnis film, dan si Teng Cun ini kembalilah dia ke Hindia. Dan di Hindia pada masa itu tuh, udah bermunculan ya, mulai bermunculan produksi-produksi film cerita di Hindia, yang awalnya kan Belanda yang awalnya bikin film kan di sana. Terus kemudian ada dokumenter pada awalnya, terus kemudian ada inisiatif buat bikin film-film cerita. dari Java Film Company seperti si Heveldrop sama Krugers kan yang di company itu, mereka bikin lutung kasarung, sama Elise Achi itu tahun 1926 sama 1927. Dan emang pada awal pembuatan film ya, maksudnya itu cukup jatuh bangun, karena dananya tuh masih sulit gitu, dan buat peralatan itu kan sebenarnya besar sekali dananya. dan orang tuh, mungkin kalau setelah satu bikin film, bikin film satu ya, dia istirahat dulu gitu, untuk ngumpulin dana dan lain-lainnya. Terus kemudian pengusaha Cina nih muncul, muncul juga, karena bersamaan dengan ya sekitar tahun 30-an akhir gitu, kan impor film tuh menurun ya. Dan kemudian ada di Perspina sebenarnya, saya ajakan itu muncul dari Perspina. Kalau misalnya kita lihat dari bukunya Pak Misbah, yang sejarah film 1900 sampai 1950 ya, itu kan ada penulis yang kemungkinan besar si Kuetek Hoai nih. Dia menekankan tentang ketinggalan kalangan Cina dalam memahami usaha pembuatan film gitu. Terus kemudian bermunculan lah film-film kayak Lilivan Java yang digawangi oleh Halimun Film, itu si Wong Brothers ya. Kemudian ada juga film Nyai Dasima dari Tanz Film, itu keluar tahun 1930 ya, itu cukup. Ini dia posternya. Ini, maksudnya ini cukup laku banget, baik di kalangan pribumi maupun di, ini, di Cina Peranakan. Itu kan sebenarnya soal ini nih penargetan film juga, kan. Penargetan film ini yang sebenarnya bikin agak sulit situasinya, karena sebelum bikin film, maksudnya masyarakat tuh harus dipikir dulu gitu. Film ini targetnya ke siapa? Apakah mau ke pribumi kalangan bawah, atau peranakan Cina gitu? Karena, iya, begitulah. Dan kemudian, si Teng Choon ini balik ke India nih. Terus kemudian dia bikin film Bunga Rose dari Si Kembang. Ini adaptasi dari ceritanya Kwe Tek Hoi nih. Dan ini merupakan film bicara pertama di India Belanda. Nah, tapi, ini tuh juga cukup, apa ya, teknologi film ini juga hasil ngoprek sih sebenarnya. Dia itu, ya, itu, maksudnya itu cukup menarik juga ya. Sekarang. Dan makanya suara yang kemudian dihasilkan tuh masih agak kasar, dan, ya kurang bagus gitu, meskipun udah ada, ya maksudnya masyarakat udah cukup inilah, cukup, wah ada film nih, film ini, dan maksudnya cukup dikritik juga di pers waktu itu. Karena emang, itu menarik juga ya, peran pers di dalam perfilman pada masa itu, yang mereka, maksudnya tanggepannya tuh juga, kita, maksudnya kita juga ditanggepin lewat pers, kemudian kita juga melihat gitu sekarang, terasifkan dengan baik. Nah, terus kemudian, si Teng Choonin dan teman-temannya, kemudian beristirahat dulu selama setahun untuk memperbaiki teknologi mereka. Nah, terus ini menarik ya, urgensinya Teng Choon untuk bikin film di Hindia tuh apa sih gitu. Karena, kita, yang kita baca, yang hasil riset saya dan Asti ya, maksudnya, si Teng Choonin ini kan, maksudnya emang, cukup, apa ya, ada kesenangan sendiri gitu, dalam membuat film ya. Dan, dan juga kemudian ketika, sebagai importer, dia ngimpor film-film dari Cina Daratan, tapi, warga Cina Pranakan sendiri, banyak yang udah gak paham lagi sama baca asli mereka, seperti yang diomongin sama Asti tadi. Nah, kemudian juga, dia tahun 32 bikin Sampek Engtai, dan ini juga bisa dilihat, bagaimana dia mengadaptasi cerita Tionghoa, cerita, cerita lama sih, cerita, cerita Tionghoa, cerita rakyat Tionghoa ya, kalau gak salah, terus settingnya dia Belanda, jadi, settingnya juga di Cina Pranakan, terus kemudian, bahasanya bahasa Melayu gitu, dan ini cukup, cukup sukses gitu, dengan rumusan ini. Kemudian, dia, teknologi suaranya juga, sudah diperbarui, jadi lebih antusias, anggapan masyarakat. Sehingga film ini pun, laku, dan, dari situlah, kemudian dikumpulin modal, untuk kembali, beli peralatan lagi. Dan, dia, tahun 1933 juga, 1933, 1934, juga bikin film ya, ada, Pat Kiamhap, atau Delapan Jago, dan, kemudian tahun 1934, bikin, Opecua, atau siluman ular hitam dan putih. Nah, ini, ini yang menarik nih, dari The Tank Cun, yang mungkin kalau teman-teman, udah nonton juga ya, kemarin, film, tipat kai kawin, eh, presentasinya, Lutfan sama Afrian, tentang tipat kai kawin ya, dia kan, khas banget, dia menggunakan, apa, trik-trik kamera gitu ya, yang kameranya, celluloidnya, semacam digurat gitu, sehingga, muncul, ada bentuk yang bergerak, dan, menimbulkan apa ya, semacam trik-trik, kayak magic gitu, ini kan siluman-siluman nih, sesuatu yang, agak-agak kurang masuk akal gitu, mereka bisa berubah jadi gentong, mereka bisa terbang gitu, gitu, nah, kemudian nanti, nanti kita akan lihat ya, filmnya, buat teman-teman yang belum lihat, minggu lalu, mungkin, dari sini nih, kemudian, karena masyarakat pun antusias ya, dia sukses, dan, serius, dan mulai mendalami, bikin film, akhirnya dia bikin lah, Java Industrial Film Company, bagaimana Asti? ini sih, apa ya, sebenarnya yang tadi, menarik tadi, lu sempat, sempat ngomong bahwa, bahwa dia, apa ya, melakukan adaptasi gitu, dari banyak, dari banyak, hal kayak novel, atau enggak, cerita-cerita rakyat, kayak ular putih, itu kan, kayak legenda, legenda rakyat gitu, terus, atau enggak, Nyai Dasima gitu, itu kan juga folklore gitu, walaupun, walaupun yang kemudian, diangkat itu kan, yang dari novelnya, orang Eropa itu kan, ini sih, apa ya, menariknya, jadi, oke, kita mungkin balik lagi dulu, ke awal tahun, 1920-an gitu, di India Belanda, itu kan, rame tuh, marak banget gitu, film Zorro, yang, The Mark of Zorro, disutradarai, sama Fairbanks, nah, terus, abis itu, selanjutnya, film-film bertema superhero gitu, banyak gitu, ditayangkan di, kepadanya, masyarakat Indonesia Belanda, nah, larisnya film-film ini gitu, itu, pasti juga mendorong, perusahaan film, Bumi Putra gitu, untuk, untuk nyoba bikin, film-film, dengan, apa ya, dengan kisah, kisah, jagoan lokal gitu, ngambil, ngambil, apa ya, mungkin, ngambil, ngambil ide, dari film-film Hollywood, atau gak ada di film-film Shanghai gitu, terus, abis itu kemudian, dikawinin gitu, sama kisah jagoan lokal, yang udah dikenal sebelumnya, sama orang-orang di Bumi Putra, tapi juga jangan kita lupain bahwa, cerita-cerita yang udah dikenal di masyarakat India Belanda, itu juga banyak cerita dari Shanghai, karena kan banyak impor tuh masuk, dan dengan banyaknya impor masuk, itu dari, dari bukunya Misbah itu, dibilang bahwa, banyak bahkan cerita-cerita, folklore gitu, yang sebenarnya gak terkenal, di negeri asal-aslinya, tapi malah justru lebih terkenal gitu, di sini, di India Belanda gitu, nah tadi, yang terus abis itu, apa namanya, kisah-kisah, kisah-kisah dari luar, yang kemudian dikawinkan dengan, kisah jagoan lokal itu, kayak misalnya macan berbisik gitu, macan berbisik, apa namanya, itu, tapi macan berbisik udah produksinya ini ya, action film ya, jadi tahun 1940, java industrial film dibagi jadi tiga, demi GIF, itu pimpinan Teng Cun, terus abis itu, didampingi juga Anjar Asmana dan Suska, terus abis itu ada anak, anak, anak perusahaannya, namanya action film, dipimpin Tan Choy Hock, terus abis itu, yang memproduksi film-film Aga, sama Jakarta Picture, itu memproduksi film-film, cerita drama dan misteri, itu dipimpin sama Inu Perbatasari, nah, yang si macan berbisik itu, itu produksinya action film, karya Tan Choy Hock, itu, apa ya, macan Asia Tenggara banget, maksudnya, diangkat gitu, jadi, jadi, jadi film, jadi, apa ya, kan, jagoan-jagoan lokal ini, gimana sih, yang dari luar, inspirasinya, sebesar itu, dimasukin di film, yang, yang Hindia Belanda banget, gitu, pada saat itu, mungkin, mau dikasih tonton dulu, nggak, Din? Boleh, boleh, oke, nanti ya, di bingung, dikasih tonton, non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non- their diferença, Terima kasih. 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 Oke, mari kita lihat. Gue lebih suka tipat, Kai, sih sebenarnya. Mungkin terlalu mudah tersuahkan. Ini, kalau ini siluman juga, tapi siluman babi. Babi, ya kemana? Sekarang gue mau lihat, apa lo punya kepandian, eh? Matuh! Gue kagak salah apa-apa, mau diusir. Nah, sekarang gue rasain, ya. Kemana dia, Pak, sihan? 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 Sampai kapan, Pak, sihan? Sampai kapan, Pak, sihan? Ya, tadi, lihat apa ya. Eksperimentasinya tetang cun gitu. Kayak bayangin di tahun itu gitu, pakai film sololoid. Terus abis itu bisa bikin sisi luman babinya ini hilang ya, tiba-tiba. Menarik sih, itu maksudnya kayaknya dalam diskusi kali ini yang menarik untuk dikirakan adalah bagaimana eksperimentasi filmmaker Bungi Putra pada saat itu gitu. Terus maksudnya dengan juga eksperimentasi alat yang juga masih belum canggih gitu. Kayak yang Bunga Rus dari Cikembang kan suaranya berisik banget gitu. Nah terus abis itu juga yang menarik itu apa ya, kan tadi Dini juga udah cerita bahwa si Kue Teng Kuei itu seorang kritikus film dan juga penulis novel, penulis novel, penulis lah penulis, itu apa ya, mengimbau gitu, mengimbau kepada para peranakan Cina di Hindia Belanda gitu, untuk membuat produksi film sendiri gitu. Itu maksudnya gimana nih, apakah benar gitu? Kalau misalnya kita baca di salah satu tulisannya Siuman Jaya di Journal Footage, ada soal cinema kelontong, itu kan... Kita kasih link-nya juga kali ya, biar teman-teman bisa. Oh ya, ya, ya. Kasih, Dini. Itu kan diomongin bahwa yaudah, film, bikin film cuma jualan doang gitu. Apalagi juga kita lihat banyak di, berdasarkan aksi, banyak tulisan-tulisan sejarah bilang si Tepeng Kuei ini membuat film dengan berbahasa mayu, itu kan karena dia melihat peluang bisnis gitu, duit gitu. Nah, maksudnya, tapi maksudnya dengan apa ya, nih, aku share ini ya, aku share apa namanya, salah satu posternya. Ada tulisan 100% bicara melayu. Nah, ini-ini, 100% bicara melayu. Maksudnya, terus habis itu juga yang ini, 100% bicara melayu gitu. Makanya terus, apakah dia, Teng Cun ini emang benar-benar cuma duit doang gitu, apakah emang dia punya agenda gitu. Ya, agenda-agenda entah agenda edukasi, ya maksudnya kan film kan, apa ya, kita, maksudnya ada sebuah dimediasi gitu, hubungan kita dengan dunia luar gitu, maksudnya kayak impor-impor film segala macem, terus habis itu juga dengan menyatukan, menyatukan kisah dari luar, kisah dari Shanghai, atau nggak yang tadi kisah dari Zorro jadi gagap hitam gitu. Terus, apa ya, apakah ada agenda kultural tertentu gitu untuk masyarakat di India Belanda gitu, gimana dia menurut lo? Hmm, agenda kultural, mungkin ya maksudnya menarik juga ya, terlepas dari adanya agenda atau nggak gitu, bahwa, mungkin aku nggak melihat itu seperti itu sih, justru. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke, apa, dikotonginya si Shumanjaya gitu, bahwa ada film kelontong dan film pendidikan gitu, itu kan jadinya apa ya, apakah kita akan menang, mungkin yang dilihat di sini adalah bagaimana film itu kan terjadi kemudian karena, ya karena bisnis, tapi juga apa ya, ada semacam timbal balik antara masyarakat sama si pembuat film gitu, kayak si pembuat film, ya mungkin pembuat filmnya bikin, mencoba untuk mendeteksi selera masyarakat gitu, terus masyarakatnya juga ternyata skopnya beragam gitu, mungkin itu kan karena, maksudnya itu kan sesuatu yang mungkin jarang banget dibahas kali ya dalam sejarah film Indonesia gitu, karena selama ini kita tahu bahwa film Indonesia berawal dari Usmar Ismail gitu, semacam versi sejarah resminya ya, hari film nasional gitu. Cuman ya, untuk lebih jauh lagi ya itu nggak pernah diangkat, padahal kita udah ada semacam lanskap sosial yang sudah dibentuk gitu oleh kultur tontonan itu, dan juga bagaimana kita misalnya timbal balik dengan industri, eh industri belum menjadi industri sih, usaha film di Hindia Belanda, terus kemudian Shanghai dan Amerika, itu kan udah ada semacam apa ya, kayak mungkin tiru-meniru gitu, cuman kan itu kan kayak, ya seleranya udah kebaca gitu. Terus, ya sepertinya itu sih, maksudnya menarik juga ya, kalau ngomongin itu. Iya sih, tadi lu bilang apa sih tadi, ada lanskap sosial yang diangkat gitu, sebenarnya iya sih, misalnya kayak kalau misalnya berbahasa Melayu gitu, nggak tahu ya, nggak cuma, maksudnya kenapa nggak pake subtitle, nggak sih, atau mungkin pake intertext apa-apa itu, misalnya kenapa dia harus membuat bahasa Melayu gitu, apakah juga ada benih-benih keidentitasan gitu, kalau nggak mau ngomong nasionalisme ya, katakan, ya gila ya tahun 30, oh tahun 30-an, ya setelah Sumpah Pemuda kan, udah ada kan, udah disebut gitu, Sumpah Pemuda gitu, ada nama Indonesia gitu, disebut-sebut gitu, dan itu gimana, Din? Ini masih menjadi, apa ya, mungkin ya spekulasi, spekulasi juga sih itu, kayak, ini tuh maksudnya kayak seperti yang tadi lu bilang, 100% bahasa Indo tuh gimik doang, eh Melayu, 100% bicara Melayu, oh Melayu ya, oh ya kemudian Indonesia, ya, cuman, ya apakah ini gimmick doang, jualan doang gitu, atau sudah ada keidentitasan gitu, ya belum ada kesaksian juga kan sebenarnya, kayak, ini tuh sebenarnya ngapain, jadi mungkin menarik bahwa itu mungkin dua hal yang saling mempengaruhi gitu, mungkin kayak seiring dengan, kan di tahun 40-an juga mulai si siapa, tengcun dan industri film secara umum sih, karena kan si Ki Hajar Dewantara, kalau dalam buku Misbah disebutnya, Ki Hajar Dewantara itu semacam meng-encourage supaya film itu jadi media untuk berpendidikan gitu, maka di sini juga karena iklim sosial politiknya udah mulai ke arah, maksudnya udah mulai gaung-gaung nasionalisme sudah terdengar gitu, dan kemudian mereka mulailah mempake talent pribumi, terus juga bahkan ada di salah satu, oh ya, mana ya, bener-bener, ya mereka mulai pake talent pribumi dan kemudian juga peran wartawan seperti Anjar Asmara gitu, kan dia ditarik ke Java Industrial Film yang baru, itu kan peran wartawan tuh sebagai kaum pergerakan tuh semakin ditonjolkan gitu, entah sebagai penulis naskah atau, ya penulis naskah sih. Terus, apakah ini sebenernya usaha buat menarik atau engga ya, itu juga, kan pertanyaan juga ya. Gue tidak menjawab ya, Ti? Nggak, kita kan sedang tidak perusaha mencari jawabannya. Cuman timbal balik itu menarik juga sih, karena, apa ya, jadi mungkin si film-film, para pembuat film di India ini yang dari peranakan misalnya, ya Bumi Putra sih, Bumi Putra tuh semuanya kan, jadi kayak mereka sudah mulai ada kesadaran bahwa kita pembuat film, dan kita Bumi Putra gitu, jadi kita ada lanskap sosial yang sama yang ditargetkan gitu, dan sempat ada persatuan juga kan, persatuan antara para pembuat film itu, para seningan apa, cuman nggak sempat, nggak sempat lama mereka bertahan. Tadi gue mau ngomong apa ya, oh iya, apa namanya, soal keidentitasan tadi yang, lu bilang maksudnya kayak ada upaya gitu untuk menggaet Anjak Asmarai sebagai wartawan, atau nggak si siapa, Gani, Kak Gani juga masuk gitu dalam film setelah tahun, kalau nggak salah setelah tahun 40-an, itu pas tahun 40 tuh udah mulai membuat film-film. Oh, pas capareh, pas capareh, setengah cuman kemudian seperti apa ya, seperti lebih pengen bikin film yang dalam tanda putih berbobot gitu, karena dia melihat pareh itu sebagai sesuatu yang menginspirasi gitu, walaupun secara kasar dia nggak laku. Nah, tapi film-filmnya Retention gitu, atau produksinya Java Industrial Film, di film-film yang katanya kelonteng itu, itu estetika filmnya banyak gitu, masih dipakai di film-film sekarang gitu, kayak yang tadi dipakai, ya humor-humor slapsticknya yang ada di film dipakai gitu, itu kan masih banyak dipakai di film-film sekarang gitu, atau nggak yang, ini gue share lagi, film ini, yang macam ini. Terima kasih. Aku tidak mau payah Bang Kayak gue salah Ini ceritanya Sorry, macan berbesik ini bukan siluman Tapi manusia yang mempunyai Super power dari macan Ini macan Yang mau gue tunjukin Yang mau gue tunjukin Banyak gitu Kayak ditilang-dilang banyak di film ada di wakob atau enggak di film-film komedia sekarang gitu masih banyak banget terus abisnya kayak babi jadi jempol terus abis itu ya udah babi yang yang apa namanya yang yang ya gendut pas dalam macem itu kan banyak-banyak-banyak dijadikan isi gitu di dijadikan bahan gitu di film-film gitu sih dan iya maksudnya gimana Hai rujukan masa rujukan ini ya maksudnya babi ya maksudnya ini jadi apa ya kalau misalnya dilihat lagi secara garis sejarah gitu nih kan gue juga masih gue juga masih berspekulasi juga sih karena belum nemuinnya ya apakah mungkin di satu sisi humornya itu dari ya dapat dari film-film Amerika ya mungkin tapi di sisi lain kayak babi jadi gentong tuh kayak apa ya apakah kemudian film-film Shanghai ada yang seajaib itu gitu kalau dipikir-pikir dan terus lapstiknya kayak nempel aja gitu sampai sekarang orang kayak misalnya di acara-acara apa sih sahur sahur-sahurnya Oh iya lu kan enggak sahur tapi tahu kan kayak acara-acara apa sih acara-acara yang pakai styrofoam styrofoam itu loh kan humor-humor slapsticknya masih seperti itu ya sebenarnya Apakah mungkin dia lebih mudah untuk diserap masyarakat gitu tuh selimannya ada juga yang kalau nggak salah dagak hitam ya nggak ada file-nya sih disini eh kalau ada dagak hitam yang yang ceritanya dia ya superhero gitu tampilannya gitu kayak Zoro terus dia mau menghajar kedua orang maling atau dua orang pokoknya pelaku kejahatan lah terus eh terus tapi dia ceritanya mengendap-endap dulu terus ternyata memenuhkan suara ya terus ternyata terus si malingnya ini kayak dengar siapa tuh gitu kucing apa orang ya terus habis itu si si gagak hitamnya bilang kucing gitu itu kan apa itu itu kayak humor-humor yang yang receh tapi maksudnya kayak ya udah sampai sekarang tuh ada gitu dan terus ya udah masih masih ketawakan gitu ya itu masih mungkin itu ya masih kalau ketika dia menangkep menangkep selera humor menangkep apa ya mungkin ya langskap sosial sih ya enggak sih kalau ada orang di masa di suatu masa yang tontonannya kayak gini dan ternyata bertahan gitu ya mungkin itu yang kurang dari ini ya ya penelitian-penelitian film gimana ya sih film-film Cina Peranakan ini apa ya merekam kondisi sosial kultural di Indonesia gitu maksudnya kalau misalnya tadi lu nyebut soal soal Usmar Ismail yang jadi bapak perfilman Indonesia gitu kenapa sih dia kan dia kan dinobatkan jadi bapak perfilman Indonesia tahun 69 kan oleh Soeharto gitu yang mendasari kan selama ini kalau dia dia selalu di apa sih selalu di kadang-kadang jadi bapak perfilman karena film pertama yang pemain dan karyawan kru filmnya itu adalah orang Indonesia asli gitu dan kemudian juga apa namanya ada apa ya ada semacam ide-ide nasionalisme gitu tapi kan kemudian ide nasionalisme itu kan enggak 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 jatuh dari langit gitu tiba-tiba ada Usmar gitu itu maksudnya kan walaupun walaupun film-film Cina Peranakan ini enggak 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 apa ya enggak 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 secara secara gemblang gitu oke nih gua nasionalis gitu ini Indonesia way gitu tapi kan juga apa ya ya udah itu tadi merekam kondisi sosial kultur Indonesia gitu dan dan merekam manskap sosial gitu dan dan ternyata maksudnya secara estetika juga juga masih 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 sangat dipakai gitu sampai sekarang gitu menurutnya gimana Iya bener sih bener itu juga Hai iya sih itu tengcun itu cukup bagai ya masih ya ya patutlah menurut menurut kita disebut sebagai apa ya Hai bapak perfilman Indonesia mungkin enggak sih cuman ya ada aja gitu tokohnya nih kita mengingatkan saja disini karena maksudnya apa ya kita tengcun ini dia cukup pada zamannya eh cukup apa ya kebertahanannya tuh cukup ini ya eh dia tetap dia cukup lama gitu termasuk yang bikin filmnya kayak bahkan di awal-awal film bicara kan dia yang menyesapi dan kemudian eh teks banyakan di tahun 30-an awal ya masih banyak kompeni film yang ya bangkrut terus ya udah cuma satu bikin satu film doang gitu eh dan juga ya mereka ini kalau misalnya menurutnya si misbah mereka mereka emang selalu taat pada budget gitu kalau misalnya eh budgetnya ya mereka enggak akan melebihi melebihi budget yang udah ditentukan gitu dan juga kalau misalnya ngeliat tadi bagaimana dari awal ini mereka kreatif dalam bereksperimen tuh pakai trik-trik seluloid pada awalnya dan kemudian juga begitu eh film pareh film pareh sudah jadi apa eh film melihat film pareh kemudian mereka juga terinspirasi untuk mencari estetika yang lain ya estetika musikal gitu musikal dan yang lebih menangkap eh lanskap eh masyarakat terutama kemudian jadi berarah ke pribumi gitu itu kan juga apa ya ya pembuatannya sih sebenarnya ya itu sangat layak untuk disebut mesikan itu ya ya dan juga soal pembuatan itu maksudnya eh gimana ya ya sinema itu kan suatu apa ya salah satu pengetahuan dan mesin modern bisa masuk ke India Belanda gitu dan dan lahirnya sinema nusantara gitu atau atau artikel lagu gitu untuk ganti Indonesia itu eh dimulai dari dari gimana orang bumi putra yang lahir di sini dan sudah meng sudah mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat sini itu menguasai teknologi barat gitu iya 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 kayak penguasaan teknologi barat ya matanya jadi mata lokal kemudian mata lokal meskipun kita nggak ya terlepas dari tujuannya nyari duit atau membuat pendidikan ya cuman kan dia kayak ya balik lagi ke pindak merekam dan ya merekam dan menayangkan kembali itu kayak termasuk yang ajaib-ajaib tadi ini Melisa nanya ini di YouTube ajaib yang seperti apa ya mungkin ajaib maksudnya apa tadi gue bilang film ini ya aku sempat ngomongin tentang film sifat kali yang oh iya mungkin sih itu ya magic-magic keajaiban apa ya ya agak-agak sisi mistiknya dari siluman-siluman itu siluman hewan yang bisa disitu digambarkannya dia bisa jadi manusia bisa jadi manusia dan kemudian bisa menghilang gitu itu kan hanya kemudian dimungkinkan dari teknologi tapi sebenernya kalau misalnya kita ngomongin eksperimentasi yang tadi menghilang-menghilang tadi itu kan dia kan pakai celluloid terus habis itu tadi digurat-gurat gitu si celluloidnya minggu lalu kita Afrian dan Lutfan sudah membicarakan tentang tipat kaya kawin gitu dan mempertanyakan gitu sebenarnya maksudnya mempertanyakan eksperimentasinya si Ted Tengcun gitu apakah ya eksperimentasi itu kan juga harus melihat konteks waktu dan tempatnya gitu seperti apa sih waktu itu tadi situ gitu sementara sebenarnya tipe TKW ini hanyalah film tertua yang disimpan oleh mematek gitu film-film sebelumnya kan kita nggak tahu gitu seperti apa dan eksperimentasinya seperti apa gitu kan jadi kita hanya sampai detik ini kita hanya berspekulasi bahwa dia oh dia progresif gitu selain dia meningkatkan kuantitas dan juga kualitas film-film Bumi Putra dia juga juga menggenjot industri film di Nusantara gitu dan juga ya itu secara eksperimentasi dengan teknologi yang terbatas gitu dia bisa gitu dia dengan teknologi yang terbatas dia justru menemukan peluang gitu untuk bermain-main sama teknologi itu gitu teknologi yang bukan dari sini gitu kalau ada pemirsa yang ingin bertanya-tanya silahkan di komen YouTube yoi itu begitu sih kira-kira iya juga sih bener ya apa ya kalau dipikir-pikir maksudnya misalnya ini kan juga balik lagi ya balik lagi ke pengarsipan sih kalau misalnya di apa buku pameran kelilingnya si Kulur Sinema kalau nggak salah si Tetengcun ini emang ya salah satu yang pengarsipannya paling baik gitu eh film-filmnya dia ya maksudnya bukan film nggak semua filmnya dia juga sih bisa dilihat gitu cuman kayak paling nggak ada gitu dan dapat bayangannya kita juga dari situ jadi ini menarik juga kembali melihat tentang eh kondisi bukan ya kondisi sih timbal balik kita diantara apa yang kemudian penonton apa yang kira-kira menarik untuk penonton dan kemudian juga bagaimana si pengusaha-pengusaha ini beradaptasi untuk bisa mempertahankan keberadaan mereka gitu tapi kenapa ya emm asik asik tadi kan lu bilang emm maksudnya salah satu salah satu yang asiknya baik gitu mungkin juga karena karena pengaruh media masa ya pada saat itu ya jadi maksudnya juga jubinya tersorot gitu tapi kan nggak tahu deh kalau misalnya baca buku yang sebah dia kayaknya media masa lebih banyak yang untuk promosi film gitu loh untuk ayo nonton gitu bukan terus kemudian mengkritik paling ya Poetek Wai tadi dia kan banyak mengkritik film-film Cina Pranakan yang apa sih saya sangat mengkritik sangat keras bahwa kualitasnya tidak baik terus habis itu banyak gambar-gambar yang tidak masuk akal gitu maksudnya banyak jadi dia sangat dia mengkritik keras lah film-film Cina Pranakan pada saat itu publicity itu sih sebenarnya kayak bagaimana makanya kan kemudian iklan juga banyak dipasang di media masa kemudian ya dan pasti kayak iklan terus juga paling ya beriringan dengan kemudian ya apa yang ditulis gitu sama si wartawannya ya dan maksudnya kalau misalnya ngelihat kritik sih kayak mungkin kritik film di masa itu kali ya mungkin karena di ya dimarketkan dipasarkan dan disirkulasikan sebagai alat hiburan maksudnya benda hiburan benda cuman maksudnya menariknya sebelum si si Hajar Dewantara yang mengajak apa si filmmaker-filmaker ini untuk apa sih namanya menjadi menjadi media pendidikan gitu membuat film sebagai media pendidikan cuman kan si Kuetek Hoai gitu misalnya dia masih mengkritiknya tuh kayak sama Nio Joylan ya Nio Joylan Nio Joylan oh ya mereka mengkritiknya kayak ya ini suaranya suaranya kurang bagus atau misalnya ketidak masuk akalan seperti apa ini rumahnya gubuk tapi kenapa temboknya masih ubin gitu dan logika-logika dalam ceritanya maksudnya itu menarik sih kayak belum film bagus atau tidaknya ya itu disitu idenya itu disitu gitu sebagai dia jadi atau enggak masuk akal atau enggak gitu cuman masih masih balik lagi dalam ranah hiburan ya belum ke ya tapi walaupun begitu ini sih tulisannya Nio Joylan itu pernah pernah kan salah satunya yang yang banyak jadi acuan gitu itu menulis namanya The Fasting Fun and Indies Film Industry Pembangunan Industri Film Hindia gitu di majalah Kolonial Student volume 25 nomor 5 tahun 1941 itu dia nulis tentang perkembangan sinema di Hindia Belanda gitu dan dalam tulisannya banyak ngasih apa ya pandangan tentang gimana kelompok peranakan Tionghoa dalam mengembangkan sinema di Hindia Belanda gitu dan maksudnya itu itu juga walaupun masih dalam ranah hiburan dan dan teknis banget gitu itu sangat penting untuk kemudian kita melihat gimana sih perkembangan film teknologi dan dan juga ide nasionalisme gitu di Hindia Belanda menarik juga tuh itu tulisannya dimana ya ada di ada di ada di di ini majalah Kolonial Student oh iya gue gak megang arsipu cuma oke iya sih menarik oh tunggu ada tadi pertanyaan dari Julita Patiwi film yang berhasil diselamatkan apa aja ya dan bisa diakses dimana kalau yang kita yang tadi kita sempat tayangkan sebelumnya mungkin terlewatkan si film si Patkai Kawin sama Macan Berbisik dan itu bisa diakses di ini sebenarnya Cinematek datang aja ke Cinematek dia ternyata pandemi masih buka kalau mau nonton tapi kita stay home ya guys kita sangat mendorong adanya keselamatan dan kesehatan masa pandemi ini apalagi ya mungkin saya seru juga sih maksudnya memang butuh lebih lebih banyak adanya mungkin penelitian ya penelitian dan penggalian soal The Teng Cun ini karena ya bagaimanapun sejarah film kita gitu meskipun dibilangnya sejarah film meskipun siuma seperti yang cuma saya bilang dia sejarah film kelontong gitu tidak ya sejarah itu tidak bisa dinafikan gitu oleh kita sebagai ya orang Indonesia gitu sekidaknya itu misalnya biarpun kelontong itu tuh proses yang mendorong si Usmar Ismail sampai dia punya gagasan film nasionalis gitu tentang dia membuat film Longmark Regu Regu Siliwangi Regu apa sih nah itu maksudnya itu kan sesuatu yang apa ya dari penguasaan terhadap alat itu kan juga sangat patut untuk kita arsipkan dan kita pelajari gitu dan iya sih bener itu menurut gue menurut lu gimana? iya karena maksudnya di di bukunya Daphna di bagian pengantar kalau nggak salah belum selesai baca sih cuman dia pernah mengutip bahwa pertemuan film Indonesia gitu hanya dapat dipahami dengan baik jika perkembangan itu dilihat dalam hubungannya dengan tergelang sosial ke budaya bangsa itu gitu apa ya terus juga oh sorry 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 itu bukan 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 dari buku Daphna tapi dari dari tulisannya Asma Sanyidi di 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 buku sebentar aku lihat dulu sorry sorry semangat taksif semangat mana tadi tidak oh iya nih tulisannya Asma Sanyidi yang dipengantarnya buku ini buku apa namanya film Indonesia bagian 1 gitu ya yang tulisannya Asma Sanyi nah apa ya dan Asma Sanyi juga juga menuliskan gitu bahwa yaudah itu mengurahkan latar belakang masyarakat Indonesia gitu dan juga soal budaya penontonannya itu gitu jadi kalau misalnya kita kemudian kemudian juga apa ya tadi lu juga bilang bahwa oh yaudah itulah kemudian yang bikin bikin Ismail bisa bisa mengangkat ide tentang nasionalisme itu pasti maksudnya pasti ada ada jejak gitu ke belakang ada apa gitu dan ya itu juga dan juga tadi di buku Daphna di bagian lantar gitu bahwa dia juga dia juga apa ya bilang bahwa yaudah ternyata bisnismen yang kecil-kecil ini juga juga bertindak sebagai broker kultural gitu ya ya apa ya ya itu juga broker kultural itu gitu dan maksudnya kayak gimana film juga berelasi sama masyarakatnya gitu sih itu beneran broker kultural tuh menarik sekali istilahnya mungkin satu lagi si Valen pertanyaan terakhir ya menurut kalian karena attention tidak termasuk di kanon sejarah film Indonesia penulisan sejarah sinema sampai perlu direvisi lagi nggak apakah wacana tanding seperti ini sudah cukup ayo din akhirnya lu yang mau jawab jalan perlu nggak ya maksudnya kalau misalnya direvisi nggak tahu deh ya maksudnya perlu nggak sih direvisi ya kayaknya lebih seru deh kalau misalnya nggak usah direvisi udah banyak aja wacananya biar biar terlihat sih salah satunya dengan kita bikin film eh bikin youtube live ini hehehe 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 emm setengcun ya tidak kalau mungkin iya wacana tanding pun sebenarnya kita nggak emm mungkin ya dengan banyaknya publikasi gitu misalnya bikin buku dan lain-lain ya pasti mungkin itu udah bisa menjadi versi sejarah alternatif gitu tapi ya sebenernya butuh ya butuh juga sih mungkin tidak revisi ya lebih ke penambahan aja gitu kayak misalnya apakah ee mendikbud mau merestorasi film-filmnya tetengcun gitu itu kan ya mungkin ya karena karena kita perlu banget itu salah satu wawasan budaya kita gitu itu salah satu jajak sejarah kita sebenernya emm cuman maksudnya revisi seperti apa gitu karena kan sebenernya dari apa ya kita sebenernya sejarah ya di era sekarang gitu kita bisa saling merevisi gitu pengakuan pengakuan pemerintah itu udah bukan lagi sentral ya bikin buku ya ayo bikin buku sih akhirnya mungkin oh ada lagi waduh arifiani adakah rencana dari jurnal footage untuk meneliti hasil rekaman film almarhum Desa Alwi oke ide yang bagus iya belum sih enggak prefiang ya prefiang oke siap-siap nanti sarannya ditampung ya masiani bahas Freud prefiang oke mungkin ada lagi enggak kata-kata penutup dari Kamuti udah sih kayaknya maksudnya ya udah enggak ada sih tadi lu sudah cukup menutup ya sudah cukup menutup ya ya oke ini sudah sudah waktunya ya ya udah oke terima kasih banget buat teman-teman yang udah menonton kita saat ini dan jangan lupa Rabu dua minggu lagi sih kita masih ada belajar sejarah sinema Indonesia yang akan membahas topik yang lain tetap belajar jangan patah semangat ini kayak makasih banget teman-teman udah nonton oke ada quiz enggak oke quiznya di rumah masing-masing ya dengan pertanyaan dari masing-masing makasih banget udah belajar bersama kita guys oke makasih oke makasih semua